Halo Kreatif Ritual, kembali lagi dengan aku Dika Adrian disini Di video kali ini kita akan membahas seputar Instagram Stories lagi Ya, lagi Jadi di video kali ini aku akan share ke kalian seputar Instagram Stories Jadi di Instagram Stories ini kita itu menggunakan Atau kita itu membuat template sendiri untuk mengepost beberapa foto kita di Instagram Stories Jadi di video ini merupakan video serupa setelah aku pernah buat juga di video aku sebelum ini Kalian bisa cek videonya disini Pada video tersebut aku menggunakan aplikasi PixArt Nah, di video kali ini kita menggunakan 2 aplikasi yaitu PixArt dan juga Ponto Aplikasi Ponto ini kita gunakan untuk melakukan penambahan teks Jadi kalian harus pastikan kalian sudah mendownload terlebih dahulu aplikasi dari PixArt dan Ponto Lalu bagaimana mengenai hasil akhirnya? Ini dia Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke tutorialnya Oke, sekarang kita langsung mulai tutorialnya Nah, disini ada aplikasi PixArt dan aplikasi Ponto Untuk pertama kita harus membuka aplikasi PixArt terlebih dahulu Oke, jadi setelah aplikasi PixArt terbuka Ini di bagian bawah ini ada tanda tambah ya Jadi teman-teman bisa klik ini Dan kita bisa scroll ke bagian bawah pilih yang namanya Pick Canvas Lalu Pick Canvas ini di bagian awalnya ini ada Custom Jadi kita bisa Custom Size Karena format untuk Instagram Story yaitu 1080 x 1920 Lalu klik Done Nah, disini kita pojok kanan Kita Next Oke, ini kita Zoom Out terlebih dahulu Nah, jadi disini pastikan ada 2 layer Layar yang pertama disini ada layar transparan ya disini Dan ini layar yang di background ada warna putih Jadi teman-teman harus mengaktifkan terlebih dahulu Di bagian layar yang transparan ini Untuk menambahkan foto Nah, disini akan aku tambahkan foto Kita pilih foto kita Oke, lalu kita atur Nah, disini aku akan posisikan seperti ini Nah, jadi kalau misalkan kita lihat Ini layar yang transparan tadi itu sudah terisi dengan foto kita yang barusan kita import Nah, di bagian bawah disini ada layar background berwarna putih Oke, selanjutnya kita tambahkan layar background lagi Nah, ini layar background ini kita geser ke bagian bawah Dengan cara kita tahan gini nih Nah, kita tahan Kita geser ke bawah Nah, yang ini kita ganti warnanya menjadi warna hitam Untuk merubahnya kalian bisa mengklik tanda Ini ada paint ya Disini ada logo seperti ini Nah, kita pilih warna hitam Oke, jadi dia sudah warna hitam Nah, oke sekarang kita kembali ke bagian atas Layar yang paling atas itu adalah layar bagian foto kita Selanjutnya disini ada erase Nah, erase disini ya Disini Nah, disini kita pilih brush Yaitu brushnya yang ini Nah, ini dia brushnya Lalu kalian bisa mengatur parameternya seperti yang ada disini ya Ini size-nya 80, positive 100 Spacing-nya 1%, scatter 50% Nah, seperti ini ya Oke, lalu klik tanda benar yang ada disini Oke Nah, selanjutnya Ini bisa kita hapus Seperti ini Nah Kita akan membuat efek sobekan kertas gitu teman-teman Nah, oke Nah, oke Nah Aku rasa sudah cukup sampai sini ya Untuk kita menghapus objek foto kita ini Selanjutnya Nah, ini kita kembali ke bagian background warna putih Dengan cara kita tekan aja nih background warna putih ini disini Selanjutnya Kita langsung hapus juga gitu Nah, gini Kita hapus Tetapi kita tinggalkan sedikit Sehingga Memberi kesan efek sobekan kertas gitu teman-teman Nah, oke Seperti ini ya Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi layar disini Nah, setelah kita tambahkan layar Kita ubah ini warnanya menjadi warna putih Lalu kita pilih shape disini Lalu thickness-nya kita buat 10 Ini kita aktifkan stroke ya disini Lalu klik ok Nah, disini kita pastikan kita tekannya itu brush Yang disini Bukan di erase lagi Oke, teman-teman Nah, warnanya putih Lalu pilih brush Dan ini tekan shape Shape disini Kita pilih thickness-nya 10 Stroke-nya Kita aktifkan Oke Nah, kita buat seperti ini Oke Jadi ini akan menambahkan efek border Nah, bukan efek sih sebenarnya Ini menambahkan Kesan border gitu di foto kita Oke Nah Oke Kalau misalkan sudah nih Di bagian sini tadi ini kan Ini fokus ke border ya Oke Oke Nah, disini Kita kecilkan opacity-nya Sekitar 20% Oke Nah Oke Jadi ya Ini kelihatan seperti ini ya Ini coba digedekin aja Opacity-nya Jadi 45% Oke Kalau misalkan sudah Kalian bisa langsung Klik Titik 3 yang ada di atas ini Lalu save image Selanjutnya kita akan buka Aplikasi Ponto Oke Di aplikasi Ponto ini Kita bisa tap aja Di tengah sini Untuk mengimport Foto kita Nah Setelah kita import Klik done Di bagian atas Oke Selanjutnya kita tap aja Foto kita ini Lalu add text Nah Add text disini Kita bisa menambahkan text Sesuai dengan Kebutuhan teman-teman ya Nah disini akan aku buat Sesuai dengan caption Sesuai dengan foto Yang ada disini ya Kita membuat Behind The scene Gitu ya Oke Nah behind the scene disini Kita geserkan disini Size-nya kita naikkan Oke Dan disini bagian text Font-nya bisa kita ubah Disini kita pilih Font-nya itu Just another hand Misalkan Lalu klik done Oke ini size-nya aku naikkan Lagi Oke Nah Selanjutnya kita tambahkan lagi text Tab aja Lalu add text Nah disini Kita buat namanya Nah Product Review Oke Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman Hasilnya Kalian bisa langsung klik Yang ada sebelah kanan ini Lalu Save image Nah jadi begitulah Cara kita membuat template sendiri Di aplikasi PixArt Dan aplikasi Ponto Untuk melakukan penambahan text Jadi kita bisa melakukan Inovasi Atau Sesuai dengan kreativitas kita Kita bisa menciptakan template sendiri Oke Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Aku dikeadrian Dan mohon pamit Keep solid And be kreatif Peace out See you Kerja Kerja Si Ki transfer Temate Terima kasih telah menonton!